Katanya Bung Karno Nasionalis Demokrat Tapi juga religius Nggak boleh Nasionalis saja Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti Fasis Totaliter kayak Hitler Nggak boleh demokrasi Saja nanti jatuhnya Akan liberal Kayak tadi dia mengkritik Demokrasi liberal Yang mengkontrol agar tidak jatuh Ke liberalisme tidak jatuh Ke fascisme adalah Religiusitas Prinsip-prinsip moral keagamaan Jadi Marhinisme dibangun Di atas tiga pilar Ini yang membedakan nanti Dengan komunis Kalau komunis Tidik akhirnya bukan nation Tapi masyarakat tanpa kelas Dan masyarakat Tanpa kelas itu nggak mungkin Kalau di Indonesia Terima kasih